Kejadian menghilangkan ya saudara Yang itu hilangnya laporan dari pus lapor Lalu saudara buat laporan Laporan itu lalu saya buat, saudara buat laporan saya tanya Apakah bukti pus lapor laporan itu saudara sertakan? Ternyata tidak Lalu bukti apa yang saudara sertakan? Hanya kardus Mohon maaf yang mulia, kami jelaskan Jadi pada awal, memang awalnya kami terima secara alisan Nah, setelah itu dalam proses penyidikan Kami meminta salinan hasil pemeriksaan Ada juga di dalam berkas Setelah proses LP ini dibuat Setelah proses LP ini dibuat Jadi bukan bahasa sebut laporan dibuat Saya pertanyaan saya, karena kalau kita biasa buat laporan Kita sudah melengkap tuh Menyertakan alat buktinya apa Keyakinan kami kan sudah hilang ya Apakah keyakinan bisa dibuat sebut dalam laporan? Bagian yang mana? Keyakinan kami pada saat itu sudah hilang Mohon izin majelis Tadi kan saksi ini juga kan sudah menjawab Dari lapor isinya Jadi kan sudah dijawab Beginilah ya Begini-begini Silahkan saudara bertanya Kemudian saudara Kalau bertanya Jangan dicicara Dicicara orang mau menjawab Mohon maaf majelis Ya bertanya Tunggu dia menjawab Belum dijawab saudara Tidak bertanya lagi Karena saya Saya juga melihat Ini juga pertanyaan saya Tadi saudara juga menyampaikan ya Ada pertanyaan dari JPU Dibilang disini Pada waktu ditunjukkan DVR JPU nanya Alat buktinya adalah DVR Sekarang saya tanya Anda kan sudah berapa lama jadi penyidik? Dua tahun setengah Dua tahun DVR itu Barang bukti apa alat bukti? Alat bukti Tidak langsung Alat bukti Barang bukti tidak langsung Barang bukti tidak langsung Apa maksudnya barang bukti tidak langsung? Kaitannya barang bukti ini hanya memperlihatkan kondisi Pada saat sebelum dan sesudah terjadinya terpindana di komplek KORI 23 Ada itu? Kualifikasi barang bukti tidak langsung? Ya Barang bukti itu kan setelah dilakukan penyidikan-penyidikan menunjukkan Saudara tahu gak kualifikasi? Kan saudara sudah lama jadi penyidik Ya Barang bukti itu kan kualifikasinya ada Pasal 39 Ada disitu barang bukti tidak langsung Disitu disebutkannya adalah memiliki bagian itu memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana Tindak pidana yang saudara laporkan adalah tentang kematian Joshua Lalu apakah video itu Ya DVR Apakah DVR yang diarahkan kepada Tadi saudara bertanya Ya Laporan yang diberikan kepada dia adalah Kematian Joshua Itu yang dia tanyakan Apa itu? Bukan ini Bukan karena dia Tadi bukan itu yang dijelaskan dia Di bagian awal Di bagian awal itu format itu ya Itu isi pasal dakwaan yang ditanyakan kepada saksi ini Siap ketua majelis Tapi rencananya itu adalah Itulah dari pertanyaan-pertanyaan ini tadi Siap ketua majelis Ya Mohon izin Ya silahkan Tadi di awal Saudara saksi menyampaikan Bahwa menghilangkan informasi dokumen elektrik terkait kematian Joshua Lalu Kalau DVR itu Adalah sebagai barang bukti Pasal 39 Itu menyebutkan Lima Lima kualifikasi barang bukti Dan kalau itu masuk kualifikasi yang kelima Yang E Maka ini adalah punya hubungan langsung dengan tindak pidana Lalu pertanyaan saya Apa hubungan langsung dengan tindak pidana yang dimaksud? Yang kaitannya tadi di awal disampaikan kematian Joshua Itu pertanyaan saya Ya Jawaban saudara Siap mohon izin yang mulia Karena pada saat awal kan Barang bukti DVR ini sudah disita kaitannya dengan Peristiwa kematian Joshua Tapi di tengah jalan Ternyata kami dapatkan informasi Bahwa isi rekamannya hilang Gitu yang mulia Jadi memang ada Ini kan sudah disita Kaitannya dengan itu memang Yang di peristiwa Pembunuhan itu Yang disita oleh pidana Dia sudah jelaskan tadi Barang bukti Yang dia terima Untuk yang pertama kali itu Dari tanggal 9 sampai tanggal 14 Yang sudah dilakukan ke laporan Betul Kan itu Betul yang mulia Ya Setelah itu ada tim khusus Saudara masuk disitu Siap Untuk melakukan penyelidikan Betul Dan penyelidikan Betul Nah ketika itu Saudara mendapatkan informasi dari lapor Bahwa isinya sudah tidak ada Betul yang mulia Karena itulah kemudian Saudara melakukan penyelidikan untuk itu Betul Ke TKP Itu yang di jelaskan tadi Ya karena di dalam timeline Yang kami pelajari Dalam berkas ini Bahwa tanggal 9 sampai 14 itu Yang dilakukan oleh Selatan Ya Kok bukan Joshua korbannya Tapi korbannya itu adalah Richard Eliezer Percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Joshua Itu kan ternyata kan Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Ini kaitannya Kalau dia ini Katanya dengan yang disebutkan Dia tadi itu Kalau itu kemudian Analisa saudara seperti itu Dia punya pengetahuan tentang itu Tidak kan Itu aja bertanyakan Makanya saya tanyakan Kalau itu punya hubungan langsung Dengan kematian Joshua Kan kalau kita bicara tentang Pasalnya 338-340 Pembunuhan atau pembunuhan berencana Apakah video Yang saudara temukan Yang saudara buat laporan ini Itu menyatakan tentang Kejadian tentang Meninggalnya Joshua Misalkan Apa itu tembak-menembak Apakah itu penembakan Atau pembunuhan yang kancar apa Ada video itu Yang Tiga hal tadi Yang disampaikan Yang ada dalam video itu Ada gak Tidak ada Tidak ada Jadi saudara menyampaikan Bahwa saudara membuat LP 9 Agustus Karena saudara masih ada Tim Sus Berdasarkan informasi lapor Lalu saudara buat laporan LP Laporkan ke pimpinan Terus buat IP Jadi Saudara buat laporan Polisi itu Atas dasar Perintah pimpinan LPA itu kan Dibuat oleh anggota Yang mengetahui Terjadinya tidak pidana Kebetulan pada saat itu Saya sudah jelaskan Tanggal 8 Kami yang datang ke situ Makanya dengan dasar itu Kami membuat Pimpinan pasti mengetahui Karena setelah dibuatnya LP itu Terbit surat perintah penyelidikan Surat perintah tugas Dan lain sebagainya Ada perintah untuk membuat Laporan pidana Di dalam Perintah saudara Di Perintah tim Sus Saudara Tidak ada Tidak ada Nah Saudara sampaikan juga Saudara bertemu langsung Dengan Marzuki Siap Lalu menemui Marzuki Terus memeriksa Di VR Ya Memeriksa di VR Enggak Pemeriksa di VR Lapor Mengatakan tanpa data informasi tersebut Bahwa dus masih ada Lalu Marzuki bilang dusnya masih ada Terus saya tanya Bahwa dalam salah satu pasal ini Bahwa di VR itu adalah milik publik atau pribadi Saya tanya Saudara minta sama Marzuki Emang itu punya Marzuki? Yang kami minta kan hanya dusnya Itu bukan dokumen elektronik Tidak Dus itu milik Milik Marzuki atau milik siapa? Milik publik Tapi itu bukan dokumen elektronik Mau di jenis pak Tadi sudah dijawab itu Itu milik dari Komplek ya Kalau di VR nya milik komplek Milik komplek Itu sudah sudah jelaskan Milik komplek Milik komplek itu kan ada ketua lingkungan kompleknya Siap Saudara bertemu dengan ketua lingkungan komplek? Setelah itu kan Ada memberikan keterangan Kapan? Kapan saya tidak bertemu pak? Kapan mintanya? Saya tidak bertemu pak Tidak bertemu Jadi saudara cuma minta Dari Marzuki Siap Tanda terimanya dari siapa? Ada tanda terimanya? Berita acaranya? Setelah itu pak Setelah apa? Jadi LP pak Setelah Setelah di LP Jadi waktu saudara buat LP Kardus itu diambil tanpa berita acara Bikin LP Baru berita acara dibuat Begitu cara saudara bekerja Setelah itu penyitaannya pak Setelah itu ada penyitaannya Itu kan dilampirkan sebagai barang bukti Iya dari siapa itu yang nyita? Dari Pak Marzuki Kami lupa pak Coba nanti siap Siber Nah disita dari siapa? Dari Marzuki Kami lupa pak Karena yang menyelamat penyitaan kan Rekan-rekan kami yang penyidik Nah itu yang saya bilang Saya tanya Tadi kan saudara menyampaikan nih Bahwa saudara minta itu dari Marzuki Siap Ya Lalu Kalau kualifikasinya Dalam unsur itu Ini milik publik atau pribadi Pertanyaan saya apa? Pak mohon uji pak Menurut kami pak Yang menjadi Milik publik itu tadi kan Sistem atau dokumentasi elektronik Ini kan dus kosong pak Tidak kesitu pak artinya pak Tidak kesitu pak artinya Ya kan dus itu kan ada yang punya Saudara minta Tapi ini dus kosong Saudara cukup menjawab apa yang saudara? Saya cuma nanya Jawab itu saja Tadi surat surat itu milik komplek Milik kompleks Sudah cukup Komplek apakah komplek ini Komplek itu komplek itu Komplek di durian tiga itu Siap Sudah cukup disitu saja Kalau itu milik komplek Kan ada ketua lingkungan komplek Ya sudah cukup Pada saat itu kami tidak bertemu pak Baik Apakah saudara melakukan penyitaan enggak? Tidak pak Tidak ya Saudaranya sebatas bagian Masih pelapor Kalau untuk penyitaan Siapa yang melakukan? Penyidik pak Penyidik Siap Ya jawab saudara Sebagai pelapor saja Siap Itu saja cukup Ya majelis Mau dijin majelis Di awal yang bersangkutan Saksi menyampaikan Bahwa ketika mengambil kardus itu Karena punya wewenang sebagai tim sus Dia menyampaikan Ada sprint sebagai tim sus Lalu dia minta itu Ya Lalu minta itu Tanpa tanda terima Tanpa berita acara Saya sekarang minta enggak? Siap Saya sekarang minta Saya ambil itu Kardus itu Ya pak mati yang menyerahkan Lalu penyitaan oleh rekan-rekan penyidik pak Pada saat itu tidak ada tanda terima yang kami serahkan Gitu ya Setelah LP ini jawab Ya Setelah Bawa Kemudian dibawa ke Kantor Baru keluarkan setelah itu Siap Setelah LP lanjut ke Proses penyitaan Gitu Itu yang dijawab Silahkan nilai nanti Ya karena Saya Apakah saudara Tahu Apa itu Kualifikasi publik yang dimaksud Tidak tahu Tidak tahu Ya karena Saya beritahu ya Karena kualifikasi publik Dalam undang-undang pelayanan publik itu Hanya sampai ke camatan Tidak sampai di bawah Ya semua Oh iya Siap Tidak tahu Saudara mengambil itu Enggak bisa dari Sebagai Menang sebagai timsus Enggak bisa sembarangan Terus dari pita acaranya Itu cara kerjaan saudara Harus berbaikin Dan Ini Saudara menyampaikan Bahwa itu sebuah petunjuk Petunjuk yang dimaksud apa Apakah itu petunjuk Sebagai alat bukti Yang saudara buat Dalam laporan saudara LP saudara Mungkin Pak Kami hanya Penindak lanjuti Apa yang sudah dilaksanakan Orang-orang di Pidum Kaitannya Pidum ini kan Melaksanakan LP yang dilaporan oleh Pak Kamarun Tangan 18 Enggak pertanyaan saya Pertanyaan saya ya Saudara simak Saudara menyampaikan Bahwa itu Sebagai petunjuk Betul Dan di dalam Kita membuat LP Ya itu kan menyebutkan Alat buktinya Apakah saudara juga sebutkan Itu sebagai alat bukti Petunjuk Bagi saudara Alat buktinya ya Hanya itu saja Tidak Saudara sebutkan atau tidak Itu yang ditanyakan Tidak 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 Dibutkan sebagai alat bukti Petunjuk Tidak ya Sudah Itu aja Ijin melanjutkan yang mulai ya Saudara saksi saya ingin menanyakan Tadi saudara saksi saya ingin menanyakan Saudara saksi mengatakan bahwa Saudara melaporkan ini terkait Bukti-bukti terkait dengan kematian Brigadir Joshua Kemudian tadi dalam perdebatan Saudara juga mengatakan bahwa ini Merupakan barang bukti yang sebenarnya diperiksa untuk awalnya oleh Pores Jaksok Betul ya Di LP Dengan korban Richard Percobaan pembunuhan Richard dan pelecehan seksual yang diada di Jaksok Kemudian Anda merupakan anggota tim SUS Yang berasal dari LP Bapak Amarudin Betul ya Betul Ketika Anda Mendapatkan informasi dari lapor Itu informasinya berarti masih dalam tahap lisan Siap Yang kemudian tadi saudara katakan dalam perjalanan penyidikan baru diberikan laporan tertulisnya Salinan betul Kemudian Anda mungkin juga ketahui bahwa dalam penyidikan Itu laporan yang di Jakarta Selatan itu kemudian di SP3 Betul Artinya informasi awal berkaitan dengan laporan Jaksel Kemudian laporan itu dihentikan Betul Oke Bagaimana Anda status laporan Anda pada saat itu Sepengetahuan kami semua LP yang di SP3 di Pores di Kota Selatan dan Pulau Metro Dilimpahkan ke Sublit 1 Jadi satu di LP nya Pak Amarudin Apakah Anda sebagai pelapor karena biasa pelapor kan diberikan informasi gitu Perkembangan penyidikan Itu yang kami ketahui Yang diketahui bahwa ada perlimpahan Oke kemudian apakah yang dilakukan terhadap barang bukti tersebut Karena ini yang awalnya itu dihentikan Yang dilakukan apakah diperiksa ulang Atau masih menggunakan dokumen berkas perkara yang lama Kami tidak tahu yang boleh Kalian pidum Direkturat pidum yang mengajukan permohonan Bukan dari kami Siap Kami mengajukan salinan saja Hasil pemeriksaannya Oke Kemudian Karena Anda disini bukan penyidik Atau bagaimana Anda tidak tahu Tetap penyidik Setatunya sebagai penyidik Penyidik cyber atau penyidik pidum? Cyber Oke penyidik cyber Berarti Kalau Anda Sebagai Juga sebagai penyidik Ini penyidik cyber atau penyidik pidum nih? Penyidik cyber Kalau Anda penyidik perkara di cyber Seharusnya Anda mengetahui dong Ini bagaimana Berkasnya Apakah diperiksa ulang Atau melanjutkan berkas yang lama? Berkas yang mana? Maksud saya yang tadi Yang tadi Yang laporan dihilang Yang tadi saya ingin sampaikan Yang disana Diperiksa oleh pidum yang mulia Kami tidak mengajukan pemeriksaan ulang Kami meminta salinan Hasil pemeriksaan Ada di dalam berkas Tapi kan sudah di SP3 tadi Yang mulia izin Saya hanya menanyakan Apakah berkas yang Perkara SP3 itu yang digunakan Atau diperiksa lagi Dalam perkara yang sekarang ini berjalan Pertanyaannya Tinggal dijawab aja yang mana? Tidak ada yang mulia Tidak ada pemeriksaan ulang Jadi setahu kami Yang di SP3 dilimpahkan Ke LP yang masih jalan Punyanya Pak Kamarudin Habis itu kami meminta Salinan ke bus lapor Terkait dengan hasil Pemeriksaan keseluruhan Yang terutamanya Yang di VR ini Hanya salinan Jadi kami tidak melakukan Pemeriksaan ulang Salinan itu yang dihati Salinan saja Siap Oke berarti tidak melakukan Pemeriksaan ulang Tapi menggunakan Berkas penyidikan Yang sudah di SP3 Kemudian pertanyaan selanjutnya Kepada saksi Oke berarti tidak melakukan Pemeriksaan ulang Tapi menggunakan Berkas penyidikan Terkait dengan Petunjuk tadi Saudara saksi Ketika menjawab pertanyaan Dari Jaksa Penuntuk Umum Menyatakan bahwa Ada Setelah saksi Melihat isi Itu ya Isi dari Rekaman Yang mana Rekamannya itu Didapatkan dari Saksi Baikuni ya Waktu itu Bagaimana prosesnya Ketika saksi Mendapatkan rekaman itu Siap Bon izin Pada saat itu Sebentar Saudara memang mendapatkan Dari Baikuni Kami kan Yang dua jam tadi itu Siap Terima dari Baikuni Siap Terima Siap Yang kemudian Saudara tonton Durasinya dua jam tadi Betul Pertanyaannya apa tadi Pertanyaan saya Ketika Bagaimana prosesnya Saudara saksi Sampai bisa menerima Siap Siap Memang kami Langsung yang mulia Kami mendampingi penyidik Pada saat itu Pak Baikuni Diperiksa di kantor Lalu beliau yang memang Menyerahkan Flash disk Dan hard disk eksternal Siap Ada Berapa Flash disk Lima kalau gak salah Lima buah flash disk Dan satu hard disk eksternal Yang diserahkan oleh Pak Baikuni Lalu kami lakukan Pemeriksaan di Laboratorium Juta Forensik Oke sudah sudah Pertanyaannya apa Iya sudah terjawab Sudah Lanjut Oke Artinya Saksi Baikuni Menyerahkannya Secara sukarela Kepada penyidik Siap Dan sebelumnya kan hilang Laporannya Laporannya Saudara saksi adalah Ada Berdasarkan informasi Lisandari Lavor Ada kehilangan Isi rekaman Apakah Kopi atau salinan Yang ada di dalam Hard disk Baikuni Apakah itu Adalah Sesuatu yang hilang Yang Anda cari Siap Sebagian sedikit Dari yang hilang Kita tidak tahu Ada berapa data di dalamnya Tapi itu hanya 2 jam Jadi sebagian sedikit Dari yang hilang Berarti Anda bisa Bagaimana Anda memastikan Bahwa Sebagian sedikit itu Adalah berasal dari DVR Yang diperiksa oleh Pusla 4 Ya kami tidak tahu Karena yang ditemukan Kan dari Harisnya Pak Baikuni Hanya 2 jam Tadi itu Oke jadi Jadi saya Saya ulangi Jadi Anda Tahu ini adalah Yang Anda cari Tetapi Anda tidak tahu Ini asalnya Dari DVR yang mana Pada saat dilakukan Pemeriksaan Baikuni Dia mendampingi Baru dia mengetahui Bahwa itu ada Yang saya tanya Majelis DJ Ini kan ada file salinan Disalin dari DVR yang mana DVR yang ada beberapa Tahu enggak saudara itu DVR yang jilens Yang mulia Dari mana Saudara tahu Dari DVR yang hilang Hasil koordinasi kami Dengan Pusla 4 Terus dari posisi kamera Nah itu memang Satu kamera Ada yang mengarah Pas di depan rumahnya Pak Sambu Begitu Siap Itu ya Analisis Dari saudara sendiri Siap Dengan koordinasi Dengan Pusla 4 Pusla 4 Itu yang ditahu Ya itu yang boleh Karena itu Cukup penting buat kami Karena sebelumnya kan kosong Lalu ini Tahu dari mana Kemudian Setelah Anda menonton Salinan yang Diberikan secara Sukarela oleh Baikuni Tadi saya tanyakan Sebelumnya Menjahilang Lalu kemudian Inilah yang Anda cari Apakah menurut Anda Saudara Baikuni Melakukan perintangan Dalam penyidikan Jangan itu pendapat dia Gak apa-apa Kalau tidak Kan pertanyaan Wajelis Iya Tapi kalau Jawab Sudah cukup Oke Kemudian Tadi Jawaban Saudara Saksi Adalah Sebelumnya Tembak Tembak apa Sebelumnya Narasinya Tembak-tembakan Kemudian Setelah Menonton Jadi ada Bisa memastikan Apakah dari Rekaman yang Anda Tonton itu Anda bisa memastikan Ini tembak-tembakan Atau ditembak Tidak 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 Cuma di luar Berarti Kalau begitu Jawaban yang Kepada penuntut umum Tadi Saya menjadi Bisa memastikan Sebelumnya Tembak-menembak Setelah Tidak Menjelaskan itu Gambar yang Dia lihat Itu Dari 2 jam Durasi itu Isinya Cuma Yang Di depan Saja Itu Aja Berarti Berarti Durasinya Berarti Videonya Tidak Menunjukkan Tidak Menembang Bisa Menentukan Siapa Pelakunya Bagaimana Alam Kemudian Pertanyaan Saya Selanjutnya Terkait Dengan Proses Penerimaan Dari Bapak Marjuki Tadi Sudah Dijelaskan Juga Tidak Ada Bukti Tertulis Nah Ini Di Saya Ada Perekab Tentang Manajemen Penyidikan LPA Dimana Saudara Saksi Sebagai Pelapor Harus Mengetahui Langsung Peristiwa Kemudian Ketika Kita Membuat Laporan Itu Ada Dua Alat Bukti Yang Harus Alat Bukti Awal Pertanyaan Saya Adalah Apakah Laporan Saudara Saksi Diterima Meskipun Bukti Awal Saksi Hanya Kardus Dan Keterangan Lisan Ada Keterangan Dari Pomer Juki Dan Ada Di dalam Berdasarkan Keterangan Pak Marjuki Majelis Tetapi Di dalam BAP Marjuki Saya Tidak Menemukan Bahwa Marjuki Pernah Menyatakan Dia Menyerahkan Kardus Tersebut Nanti Ditanyakan Pada Marjuki Karena Untuk Alat Bukti Harus Ada Dua Alat Bukti Majelis Saya Hanya Memastikan Apakah Selain Keterangan Saksi Keterangan Apakah Ada Alat Bukti Lain Yang Bisa Meyakinkan Persidangan Bahwa Kardus Itu Betul Anda Terima Dari Marjuki Dan Posat Pak Selain Keterangan Saksi Karena Keterangan Satu Saksi Bukan Saksi Ya Cuma Itu yang Dia Jawab Ya Berarti Hanya Ada Keterangan Dan Tidak Dokumen Kemudian Pertanyaan Saya Kenapa Penyidik Tidak Menyita Dari Bapak Marjuki Karena Pak Marjuki Adalah Orang Yang Menguasai Langsung Bukan Yang Melakukan Penyidikan Tadi Yang Melakukan Penyidikan Bukan Dia Tadi Oke Berarti Sedara Saksi Bukan Penyidik Kemudian Ketika Anda Datang Ke rumah Baikuni Anda Datang Sebagai Kualifikasi Pelapor Atau Sebagai Kualifikasi Pemeriksa Atau Penyidik Saya Disitu Penyidik Tapi Saya Tidak Melawan Penyidikan Saya Tidak Melawan Penyidikan Jadi Pada Saat Datang Pun Saya Kualifikasi Saya Menyidik Mendampingi Ketua Tim Penyidik Pak Purnomo Boleh Dijelaskan Sekali lagi Bagaimana Saudara Saksi Yang Melawan Penyidikan Pak Purnomo Jadi Bukan Saya Saya Hanya Menampingi Kapasitas Saudara Kapasitas Saya Disitu Sebagai Penyidik Sebagai Penyidik Sebagai Penyidik Siap Oke Sekaligus Juga Menjadi Pelapor Siap Betul Bisa Itu Siap Menjadi Satu Bisa Itu Tidak Melakukan Penyitaan Hanya Menampingi Siap Dan Saya pun Tidak Melakukan Pemeriksaan Terhadap Beliau Bukan Sebagai Pelapor Bukan Ditanyakan Tadi Kapasitas Saudara Sebagai Penyidik Juga Sebagai Pelapor Bisa Tidak Bisa Dimana Ketentu Hanya Hanya Sebagai Pelapor Sebagai Pelapor Sebagai Penyidik Penyidiknya Hanya Menampingi Siap Hanya Menampingi Hanya Menampingi 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 Penyidik Begitu Ya Terima kasih Karena Tadi Saya agak Bingung Karena Sebelumnya Sebagai Penyidik Terus Bukan Penyidik Ini Sudah Tanya Benar Benar Penyidik Disitu Oke Kemudian Ya Ini Sudah Jam Setengah 12 Sepertinya Sudah Disampaikan Tadi Ya Kita Berhenti Di Setengah 12 Solat Jumat Ini Tinggal 10 Minit Lagi Kita Selatan Gitu Ya Nanti 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 Dilanjurkan Lagi Aditya KTP Nanti 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 Kami Serahkan Setelah Selesai Sedang Dinyatakan Diskos Dilan 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 Dilara Dilan Dilan